Perkenalkan, ini adalah mob yang hidup di desert dimulai dari yang baik sampai yang paling berbahaya Tapi sebelum itu, Youtube mengatakan hanya 1% orang yang bisa menekan tombol like dan subscribe sebelum makanan ini matang Tunggu apa lagi? Tekan tombolnya dan selamat menikmati videonya Di barang pasir yang gersang, kalian akan menemukan kadal Tapi ternyata kadalnya berjenggot dan akan lari ketika berada dekat player Dengan begitu, craftinglah gunting dan cukurlah jenggot dari kadal itu Maka ia akan langsung berlari-lari lalu bersembunyi di bawah tanah Lalu jenggot yang tadi kalian bisa pakai untuk menyamar Aneh-aneh aja dah, kadal yang punya jenggot Di barang pasir, sering kalian temunya adalah kaktus Tapi berhati-hatilah karena juga ada kaktus yang hidup dan akan mengejar kamu Tapi dengan damage yang sangat kecil sekali Dengan begitu, kalian bisa mengalahkannya dengan sangat mudah dan mendapatkan item pre-key ball Yang bisa dilemparkan dengan tiba-tiba mengeluarkan tikus dan memberikan damage juga yang cukup lumayan Desert Temple adalah tempat yang kalian cari-cari karena terdapat harta karun di dalamnya Tapi waspadalah karena sekarang juga ada mumi yang akan menjaga Desert Temple Dan jika terkena hit, maka kalian akan mendapatkan efek pusing dan akan ngedrop emerald ketika di-kill Layaknya sama seperti khas yang memberikan efek kelaparan ketika terkena hit Berhati-hatilah saat malam hari di gurun pasir Karena ada cacing betara laska yang timbul dari dalam tanah dan langsung memangsa musuhnya Kalian juga bisa langsung dimangsa dan terkena efek keracunan Agar tidak membangunkannya Kamu bisa berjalan pelan-pelan saja Ia juga bisa mengambil musuhnya dengan lidahnya jika terlalu jauh Dan juga akan drop slime ball ketika di-kill Jika yang tadi adalah sangat berbahaya Jangan kaget ketika menemukan varian yang lebih besar dari monster yang tadi Ia memiliki tubuh yang sangat besar dan berwarna putih Dengan nyawa yang lebih banyak juga Tidak ada yang berubah selain nyawa dan kekuatannya yang bertambah Tapi juga semakin seram ketika kalian dikejar oleh cacing raksasa ini Ini adalah mob yang masih sebangsa dengan cacing tadi Ia akan spawn bergerombolan dan menyerang mob lain dengan sangat brutal Mob apapun akan diserang langsung olehnya Jangan sampai ketemu dengannya atau kalian akan dikeroyok Cepatlah buat tower ke atas agar kamu terhindar dari makhluk aneh itu Dan kalian bisa menggunakan ender pearl untuk pergi ke tempat yang jauh Tempat ender pearl berada di dekat temple adalah hal beruntung untuk mendapatkan harta karun Dan akan menemukan mumi boss ketika diaktifkan Kamu akan memanggil mumi boss yang akan langsung menyerangmu Ia bisa mensammon mumi lainnya untuk membantunya Dengan kecepatan lari yang sangat cepat Tapi setelah menang kamu bisa mendapatkan dua item Yang bisa mensammon mumi sebagai bodyguard Dan juga mahkota sebagai penghargaan Membuat tower adalah solusi terbaik untuk terhindar dari gerombolan zombie Tapi ketika bertemu mob ini Membuat tower adalah solusi terburuk Karena ia akan terus menyerang kalian sambil terbang-terbangan Opsinya adalah lawan dengan bow atau sword Atau kalian juga bisa memanfaatkan air Karena jika terkena air Maka sayapnya akan basah Dan ia tidak bisa terbang lagi Bahkan dia juga bisa memangsa hewan ternakmu Jangan pernah berkeliaran di gurun pasir saat malam hari Karena kalian akan menemukan bakso Ya ini namanya emang meatball Tuh kan bakso Dan akan melemparkan sejenis benda aneh yang bisa meledak Dengan begitu siapkanlah shield untuk menangkisnya Atau lawanlah ia dengan menggunakan trik yang bagus Lalu kalian juga akan mendapatkan kulit dan daging pusuk Sekarang suasana gurun pasir menjadi lebih baik Dan kamu akan menemukan hewan yang bernama merkat Hewan ini bisa berdiri seperti manusia Dan tidak termasuk hewan jahat Jadi kamu bisa memburu spider Lalu memberikannya spider eye Maka ia akan memberikan item random kepada player Sama seperti saat kalian barter dengan piglin Fox sering kali kalian temukan di hutan taiga Tapi kini di padang pasir kamu juga akan menemukan fennec foxes Yang ketika didekati ia akan langsung lari menjauh Dengan begitu carilah kaktus yang berbunga agar mendapatkan prickly pier Dan memancing fennec foxes tadi Agar ia bisa mendekati player Lalu langsung mengikatnya Selain zombie yang berbahaya di desert Namun juga ada ular derik Yang sebenarnya adalah ular yang baik Namun ketika diganggu Ia akan mengejar Dan memberikan efek racunan Tapi buatlah kandang saat ia masih jinak Dan tidurlah Agar hari menjadi pagi Karena saat paginya Ia akan ngedrop kulitnya Yang bisa kalian crafting menjadi armor Tahan efek racun Dari mob apapun Dan block yang sedikit aneh Selalu bawalah armor yang kuat Apalagi ketika ingin mining di cave Karena cave akan dijaga oleh kalajengking gurun pasir Mereka sangat agresif sekali ketika bertemu dengan player Dan juga akan memberikan efek racun Dan ketika di kill Dia akan drop scorpion telson Yang bisa di craft menjadi sarung tangan kalajengking Yang memberikan efek racunan kepada mob Bahkan juga ada varian lainnya dari kalajengking ini Ini adalah lendir hijau yang suka melompat-lompat Namun saat di desert Juga ada sand cube Yang mirip seperti slime Saat mengejar ia tidak akan melompat Melainkan berjalan Ini cukup aneh Dan sangat mudah Menghindar darinya Ketika di kill Akan drop sand Karena dia dari sand Dan bermusuhan juga Dengan iron golem Dan snow golem Selain ular derik yang tinggal di gurun pasir Namun juga ada kadal gurun pasir Jika mendekat Ia akan langsung lari Dengan sangat cepat Namun kamu bisa kill Untuk menjadi sumber makanan Yang bisa dimasak Agar matang Dan juga jangan lupa crafting ember Karena kalian juga bisa menangkapnya Untuk dijadikan peliharaan di rumah Lalu jangan lupa beri ia makan mata laba-laba Ini adalah mob yang paling berbahaya di desert Ia akan menyerang mob apapun di sekitarnya Dan menyebabkan efek keracunan Bahkan juga ada yang membawa telur Ia akan melemparkan telurnya Dan mengeluarkan larva kecil Dan bisa kalian ambil menjadi item Yang bisa diubah menjadi sub larva Jika kalian membiarkannya Ia akan berubah menjadi kopompong Yang melahirkan mob jahat itu lagi Dan item ini adalah untuk mencrafting pedang Dengan efek keracunan Ini adalah villager yang tinggal di villager outpost Tapi di desert juga ada wanderer Yang membawa tombak dan menyerang villager Dengan menggunakan tombaknya Tapi jika di jarak yang dekat Ia juga bisa menyerangnya Menggunakan tombaknya Tombaknya memiliki 6 attack damage Dan bisa dilemparkan sama seperti trident Cukup menjengkelkan melawannya Daripada melawan villager Henternak satu-satunya hidup desert adalah banteng Mereka akan baik jika kamu tidak mengganggunya Tapi kalau sebaliknya Mereka akan menyerang kalian dengan sangat agresif sekali Bahkan pagar kayu pun bisa dihancurkan olehnya Dan mob di sekitarnya pun juga ikut terkena imbasnya Mereka sangat suka dengan buah kaktus Dan akan memakannya Menyukai wheat Dan juga drop daging seperti sapi Silverfish adalah mob menjengkelkan Karena bentuknya yang kecil Tapi sekarang juga ada mob yang lebih kecil Dan bahkan bisa terbang pula Untungnya mereka tidak akan agresif kepada player Melainkan hanya akan menyerang zombie khas saja Tapi jika kamu ganggu Bersiaplah diserbu dari serangan udara Seperti lebah Mungkin masuk ke air adalah opsi terakhir Untuk kabur dari kejarannya Dan bisa hidup damai kembali Inilah naga yang hidup di desert Ambillah enchanted golden apple mu Karena kalian bisa tame naga itu dengan apel sakti Dan akan mendapatkan efek kecepatan saat berada di dekatnya Yang bahkan ia juga bisa naik ke atas punggu player Sama seperti parrot Ia akan menyerang musuh dari jarak yang jauh Dengan damage yang cukup sakit Crafting lah gunting Karena kamu bisa mendapatkan item untuk crafting senjata Dengan 20 attack damage Ini adalah saudara kecil dari varian naga goron Ia adalah hewan mungil yang sangat sulit ditemukan di desert Dan dengan honeycomb Kalian bisa membuatnya menjadi jinak Dan menaiki pundak player seperti naga tadi Atau bahkan melawan mob yang lebih besar darinya Dengan menggunakan item ini Kalian bisa ia beri makan Dan ia akan memberikan efek regenerasi ke player Dan juga ke hewan peliharaan terdekat Ia tadi adalah penyamaran yang sempurna untuk kaktus yang palsu Tapi yang ini adalah penyamaran kaktus yang cukup sempurna juga Tapi Ini nih Tangannya keliatan woy Yang akan langsung menyerang player Ketika player mendekatinya Dengan bentuk yang tidak seram Kalian akan mendapatkan kaktus dan pasir Setelah ngekillnya Tidak ada yang spesial Selain tangannya yang nongol dikit Yang tadi adalah cacing raksasa Yang bisa masuk ke pasir Tapi kali ini Juga ada ular yang bisa masuk ke pasir juga Ia akan mulai masuk ke tanah Dan melompat ke arah player Saat menyerang player Kamu tinggal membuat block ke atas Untuk menghindari ular aneh itu Dan menggunakan bow dari jarak yang jauh Dan akan drop larkerfang Setelah mengalahkannya Yang entah apa fungsi dari item ini Jangan pernah mendekati karpet yang ada di desert Karena itu adalah hijau gurun pasir yang sedang menyamar Jika kamu dekati Maka kalian akan langsung tersedar ke dalam pasir Dan tidak bisa kemanapun Dan mob apapun itu bisa disedar olehnya Bahkan warden pun juga bisa dibuat nge-stuck oleh hijau itu Dengan begitu Kalian bisa saja ciduk dengan menggunakan snowball Ini adalah ayam yang biasa Tapi kini juga ada ayam di bagian desert Ketika kalian dekatnya Kalian akan diberikan efek speed Yang ketika dikejar zombie Mending kalian lari ke arah ayam itu Untuk mendapatkan efek speed Untuk lari lebih jauh lagi Dan ia juga bisa marah ketika kamu hit Kalian malah jadi balapan lari Jika di kill akan drop runner weather Ini adalah jerboa Mirip seperti tikus kecil yang berjalan Hanya dengan kaki belakangnya Tapi saat di hit Memiliki lari yang sangat lincah sekali Carilah ular derik Dan kill ia agar mendapatkan item ini Dan berikan kepada jerboa Maka ia akan menggali tanah Untuk mencari item random Ya walaupun itemnya Tidak terlalu bagus Seperti gacha Berharap diamond yang keluar Dan juga akan drop dagingnya Yang bisa kamu makan juga Jangan pernah menghancurkan block ini Karena jika dihancurkan Maka akan keluar ratu semut Yang sangat besar Dan gerombolan semut api lainnya Yang akan ikut menyerang player Bahkan sampai ia bisa manjat ke atas block Bola gunting untuk mendapatkan item Dari sarang semut itu Lalu buatlah lahan rumputan di tengah gurun Dan letakkanlah sarang itu Maka para semut akan mengambil rumputan Untuk dimasukkan ke sarangnya Tadi adalah kalajengking dengan berbagai macam jenis Tapi yang ini adalah emperor scorpion Yang akan spawn di tengah malam Dan akan menyerang player Dengan memberikan efek witter Dan akan sembunyi setelah hari menjadi terang Kamu bisa temp dengan golden metal Yang sangat powerful Dan bisa dinaiki Dropannya bisa kamu jadikan armor serba hitam Yang terlihat sangat keren sekali Saat dipakai Unta adalah hewan yang hidup di gurun pasir Dan sekarang Kalian juga akan menemukan varian unta bakteria Berwarna coklat Dan ukuran yang lebih kecil Hal uniknya adalah Ketika kamu ganggu Ia akan menyerang balik Membalas serangan player Kalian bisa naiki Hingga menjadi peliharaan Memakaikannya chest Untuk menyimpan peralatan Jika bertabrakan dengan blok kaktus kecil Maka biarkanlah ia untuk memakan kaktus itu Agar tenaganya menjadi terisi kembali Yang tadi adalah Fennec Fog Tapi yang ini dikenal sebagai Serigala Gurun Pasir Yang seringkali mengaun dengan suara yang sangat besar Dan akan menyerang mob jahat Untuk menyelamatkan kalian dari bahaya Lalu mereka akan memburu hewan ternak Untuk mendapatkan makanan Yang terbesar di antara koloninya Adalah pemimpin grup serigala Namun juga akan menyerang player Ketika kamu mengganggunya Sangat banyak sekali mob yang bisa temukan Di desert ini Salah satunya adalah kangguru Dengan ukuran tubuh yang cukup besar Daripada player Dan akan langsung menyerang player Tanpa kalian mengganggunya sedikit pun Terkadang dengan random Ia bisa melompat tinggi juga Sosoknya hanya sebagai penghias saja Di bagian desert ini Tidak ada drop apapun Atau bahkan ditem dengan makanan apapun Ternyata di padang pasir yang gersang Terdapat papir gurun juga di biome ini Yang memiliki moncong dan telinga yang panjang Dan tidak akan melawan jika kamu mengganggunya Terkadang jika dilihat dari jauh Ia sangat suka sekali tidur Walau di hari siang sekalipun Ketika ada semur api Maka ia akan langsung memburunya Untuk memakannya Lalu menghasilkan daging Yang bisa kamu masak juga Perkenalkan Ini adalah gila monster Terkenal seperti mob unik Yang memiliki banyak corak Dan lidahnya yang melet-melet Tapi sebenarnya adalah mob yang paling berbahaya Karena ia bisa mengeluarkan racun Dan dengan larinya yang cukup cepat juga Mereka bisa kamu kembang biakan Menggunakan daging Lalu selain itu Tidak ada fungsi lainnya Bisa dibilang Rival dengan gila monster Ini adalah Komodo Dragon Hewat yang berasal dari Indonesia Karena memberikan efek racun yang sangat berbahaya Tapi dengan gold nugget dan bond Akan menjadi golden bond Yang bisa untuk Tap komodo dragon itu Ia akan menjadi bodyguard kamu Dengan mempunyai efek racun Jika di kill Ia akan drop kulit reptile Yang bisa dibuat menjadi armor hijau Burung hanya spawn di daerah janggal Dan kamu bisa jadikan sebagai peliharaan Tapi jika ke daerah gurut pasir Juga ada burung pemangsa Yaitu elang Tapi saat di daratan Ia juga bisa jalan Dan jalannya juga kelihatan lucu Dan tidak ada menyerang player Walaupun kalian ganggu Juga tidak ada drop Apapun ketika kalian kill Skeleton memanglah spawn di semua biome Dan saat hari gelap Tapi ternyata di desert Juga ada varian skeleton Yang membawa tempat panahnya di belakangnya Dan memiliki animasi jalan yang keren Menggunakan panah saat menyerang Adalah cirika skeleton Tapi saat mendekat Ia bisa mengeluarkan pedang Untuk menyerang jarak dekat Dan juga bahkan memiliki Dead animation yang sangat epic Sama halnya Seperti creeper hijau Yang akan spawn di biome Apapun Seringkali spawn di dekat rumah Tapi di desert Juga ada creeper Yang namanya Desert creeper Dengan tekstur sand stud Ketika meledak Ia akan mengeluarkan Seperti api yang menyembur Dan meledak dengan damage Yang sangat sakit Juga memiliki dead animation Yang sangat keren Sama lagi halnya Seperti mob spider Yang akan spawn di biome apapun Kini di desert Juga ada spider desert Yang sangat keren sekali Dan yang paling keren adalah Ketika animasi memanjat bloknya Yang semakin realistis Untuk perilakunya Ya seperti spider Yang siang hari masih menjadi baik Dan malam menjadi mob hostile Selain itu Hanya dead animation Yang cukup realistis lagi Ini adalah makhluk yang tidak berguna Dan menjual barang-barang aneh Di minecraft Tapi saat kalian menemukan Village yang bangunannya Sedikit berbeda Pergilah ke bangunan ini Karena di dalamnya Terdapat trader cewek Dan cowok Trader cowok Menjual pedang Dan perlengkapan armor Menggunakan alat tukar coin Dari mumi Yang kamu kalahkan Sedangkan trader cewek Akan menjual Telur speed dun Apakah itu? Ini adalah speed dun Hampir mirip Seperti unta Tapi dengan bentuk Yang sangat aneh sekali Dengan dua kakinya Dan leher yang sangat panjang Dan bahkan Dia tidak bergerak sedikit pun Tapi kamu bisa menungganginya Sebagai kendaraan yang cukup cepat Untuk di daerah gurun pasir ini Tapi tidak bisa melompat Meletakkan barang Dan nyawanya juga sedikit Bahkan juga bentuk yang seram Ah mending gil aja Tadi kita menemukan ular derik Tapi yang ini adalah ular cobra Dengan bentuk yang cukup lucu Dan juga besar Dan juga ia tidak akan menyerang player Jika kamu tidak mengganggunya Cobalah kalian ganggu Maka kalian akan digigit Dengan efek keracunan Dan kecepatan mengejar player Yang sangat cepat sekali Bahkan jika kamu Masuk ke air Ia akan berhenti mengejarmu Inilah boss penguasa desert Yang seketika Langit akan menjadi gelap Jika muncul Jika naked melawannya Pertama kalian akan dipentalkan Ke atas ketinggian Yang cukup tinggi Namun Jika mencoba kabur Ia akan langsung lompat Ke arah kalian Dengan dentuman yang sangat keras Bahkan ia juga bisa mengeluarkan Black hole Untuk menyodotmu Dan juga bisa mengeluarkan Hujan besi berduri Yang akan meledak-ledak Berada di fase kedua Ia akan mengeluarkan kukunya Yang akan menyerang Dengan sangat agresif Dan bahkan Bisa mengalahkan player Walaupun memakai Ramuan kebal Mencoba mengalahkannya Dengan ramuan kekuatan Dan komen Slash kill Tapi Ia masih tetap bisa bergerak Dan tidak ada yang tahu Cara mengalahkannya Desert bukanlah selalu Padang pasir yang gersang Tapi Kamu bisa mencoba ke cave Kamu akan melihat Sosana cave Yang sangat berbeda sekali Bahkan juga banyak Cess yang tersembunyi Di luar dari itu semua Di kedalaman cave Kamu akan menemukan Skeraton kurcaci Yang akan menyerang Dengan menembakkan Benda aneh Yang menyebabkan Kebutaan Setelah di kill Ternyata itu adalah Gumpalan pasir Yang bisa kalian lempar juga Ini adalah Badland Adalah biome Yang hampir bersaudara Dengan desert biome Di sini Terdapat akar berduri Yang menyakitimu Dan beberapa tanaman kaktus baru Namun ketika melihat ke atas Ternyata kalian dikelilingi Oleh burung Tua aneh jelek botak Entah apa tujuan mereka terbang Di atas player seperti ini Apakah ini pertanda buruk Atau Entahlah Mending enchant bow Terus berburu-burung Yang tadi adalah cacing besar Mengerikan yang ada di desert Tapi san malamari Tetaplah waspada Karena kamu akan menemukan Benda aneh seperti ini Jika didekati Ternyata itu adalah Cacing pembunuh Yang akan langsung melopat Dengan agresif ke arah player Langsung pakailah ender pearl Atau jika menyadarinya Dari jarak yang jauh Buat saja canon TNT Untuk membasminya Ini adalah wolf Tapi yang ini adalah Desert wolf Perbandingan ukuran Yang sangat berbeda sekali Namun mereka memiliki Banyak sekali jenis Dan warnanya Bisa ditem Menggunakan daging mentah Dan akan menjadi peliharaan Pelindung pemiliknya Ternyata Mereka juga akan Memangsa hus Kucing Fox Dan kambing gunung Tapi yang telah ditem Akan baik ke mereka semua Ketika ada anjing peliharaan Yang hidup desert Namun saat malam hari Kamu juga akan menemukan Desert wolf Yang telah menjadi zombie house Tidak bisa ditem Dan akan langsung menyerang player Yang ada di sekitarnya Bahkan hewan peliharaan kalian Villager Dan iron golem pun Dan ia juga kebal Terhadap matahari Tapi Jika kamu kill Ia akan ngedrop item aneh Ia digunakan untuk Crafting baju yang mirip Seperti Desert wolf Ini adalah kadal kecil Gurun pasir Terlihat sangat ramah Dan kecil Seperti cicak di gurun Dengan menggunakan ekor kadal Kalian bisa tem Untuk menjadi peliharaan Yang naik ke atas Mudah player lagi Ketika ada silverfish Ia akan menyerangnya Karena jelek Dan juga endermade Langsung diserang olehnya Dan seperti biasa Akan menjadi bodyguard Walaupun Lawannya sangat amat Tidak setara Lebih tepulnya adalah Dalam air Atau di tepi pantai Tapi di desert Juga ada kembarannya Yaitu Kura-kura sulcata Yang lebih tinggi Daripada penyu Dan kamu bisa Berpetualang ke Biomplanes Dan mengambil bunga Lalu memberikan makan bunga Agar ia bisa berkembang biak Ketika dipukul Ia akan masuk ke jangkangnya Dan tidak bisa didorong Sama sekali Dan juga ada drop Sulcata Turtle Skute Hal unik yang ada di Biom desert Tidak selalu berbentuk mob Namun juga ada tanaman Tumbleweed Inilah tanaman Yang sering kali Kalian lihat Di film Cowboy Dan Hanya akan Berguling-guling terus Terhembus angin Bahkan juga ada Di dua biome Yang berbeda Ketika di kill Akan drop item random Yang sangat tidak berguna Tapi sangat beruntung Sekali jika kalian Menemukan inget Di dalam tanaman itu Inilah kumbang desert Yang sangat kecil Sekali Mereka tidak akan Jahat kepada player Jika kamu tidak Mengganggunya Dan akan memberikan Efek pusing Jika terkena hit Dan item ini Bisa kamu ubah Menjadi blok Berbagai macam warna Di sisi lain Juga ada kumbang emas Mereka akan Sangat agresif sekali Ketika melihat player Dan memberikan Efek keracunan Dan akan drop Item eksklusif Lalu dagingnya Yang juga bisa Kamu makan Di dalam piramida Berisi harta karun Namun juga terdapat Boss viraun Yang akan kalian Lawan terlebih dahulu Saat melawannya Tiba-tiba akan Mendapatkan efek Kebutaan Dan dia juga bisa Summon mumi Untuk membantunya Setelah berhasil Ternyata juga ada fase kedua Yang ditutupi kabut tebal Dan tiba-tiba Ada mumi lagi Yang ngespawn Yang ternyata Di fase ini Ia bisa terbang ke atas Mengalahkannya lagi Dan berada di fase ketiga Yang boss itu Bisa menembakkan fireball Setelah berhasil Mengalahkannya Kamu akan mendapatkan Item magis ini Yang bisa di crafting Menjadi desert furrow Letakkanlah itu Aktifkan dengan Nether star Dan bulu memberikan Efek speed Golden picket Memberikan efek hash Gas tear Memberikan efek regenerasi Blast powder Memberikan efek fire resist Wow Ini sangat keren sekali Dan itulah 52 mob desert Yang belum pernah kalian lihat Sebelumnya Jangan lupa klik tombol like Dan subscribe Dan kita akan bertemu di video selanjutnya Guys Bye-bye Sub indo by broth3rmax 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 Sub indo by broth3rmax